Masih tingginya curah hujan, saudara, yang menyebabkan sungai Seibuluh, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, meluap, menyebabkan belasan ribu rumah hingga selasa sore, masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir yang merendam 13 ribu rumah yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, belum juga surut. Hingga selasa sore ketinggian air masih bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Serdang Bedagai hingga saat ini sebanyak 28 pos kepengungsian sudah didirikan. Kondisi banjir tujuh kecamatan yaitu ada Serampah, Perbohongan, Tebing Tinggi, Lukmengkudu, Sebamban, Tanjung Beringin, dan Bandar Kalipah. Jumlah rumah yang terendamannya itu? Yang jumlah rumah terdampak kurang lebih 13 ribu rumah. Jiwanya? Jiwanya itu sekitar 50.341 jiwa. Warga korban banjir berharap air cepat surut dan meminta pemerintah setempat mengirimkan bantuan makanan serta sembako. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara.